Satres narkoba Polres Tanjung Balai berhasil tangkap dua orang pengedar sabu barang bukti 201,1 gram sabu turut di sitam Dengan berat kotor 201,1 gram di Jalan Pematang Pasir Raya LK3 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Tibung Kota Tanjung Balai Senin 5 Juni 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat Ada pun kedua inisial orang laki-laki pemilik narkotikas tersebut SL 46 tahun warga Jalan Kakap LK4 Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Tibung Kota Tanjung Balai Dan Ade alias AN 38 tahun Jalan Aspan Arsyat LK2 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Tibung Kota Tanjung Balai Kalpores Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Avandi SIKMM melalui kasat narkoba AKPR Silatlahi SH Saat dikonfirmasi mengatakan kronologis kejadian pada hari Senin Tanggal 5 Juni 2003 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat Per Satres Narkoba Polres Tanjung Balai di bawah pimpinan kanik 1 dan kanik 2 Satres Narkoba bersama dengan opsional melakukan penindakan terhadap kasus narkotika Dimana sebelumnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya 2 orang laki-laki Yang memiliki dan menjual narkotika jenis sabu Berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya Tim melakukan teknik undir koker baik kepada 2 orang laki-laki ANSL alias 1 dan ANAD alias AN Petugas memesan sebanyak 2 on seharga Rp76.000 dan disepakati melakukan transaksi di sebuah rumah Di Jalan Pematang Pasir Raya LK3 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Setelah bertemu kemudian 2 orang laki-laki tersebut menyerahkan 2 bungkus plastik besar klip transparan Yang diduga berisi narkotika jenis sabu Kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan langsung melakukan penangkapan Dan dibantu oleh tim opsional lainnya yang sudah memantau rumah tersebut Kemudian tim melakukan penggeledahan rumah dengan didampingi kapling setempat dan tidak menemukan barang bukti lainnya Selanjutnya tim bergerak menuju rumah AD alias AN untuk melakukan penggeledahan Dengan didampingi kapling setempat dan menemukan 2 lembar tisu yang dibalut lakban warna coklat Yang diakui AD alias AN untuk membungkus 2 bungkus plastik besar klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu Lanjut kasas tim melakukan interogasi terhadap SL menerangkan benar narkotika jenis sabu tersebut Adalah miliknya dan didapat dari AD alias AN dan apabila 2 bungkus plastik besar klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu Tersebut laku terjual akan mendapatkan keuntungan 6 juta Selanjutnya tim melakukan interogasi terhadap AD alias AN menerangkan benar narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya Dan didapatkan dari seorang laki-laki yang masih dalam penyelidikan dan pengembangan Kemudian pelaku SL dan AD alias AN serta banyak bukti yang disita di bawah kantor Polres Tanjung Balai untuk diakutan pemeriksaan lebih lanjut